Yo, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Bersama gue Edion Oke, kali ini kita akan coba nge-review sepatu Nah, ini dia nih Last Sportiva Jadi ini sekarang kita mainnya agak jauhan dikit nih ya Biar enggak culun Jadi Last Sportiva ini brand dari pabrikannya negara italiano Pizza numero uno Valentino Rossi Coklatas Ah, apa sih? Gue denger kemana-mana Jadi si Last Sportiva ini Kali ini kita akan coba bahas untuk serinya untuk running trail ya Last Sportiva bikin seri running trail yang namanya Bushido 2 Kayak gini penampilannya gengs Bisa lo lihat ya Dia untuk motif warnanya dominan hitam Ada logo brand Last Sportivanya di bagian sininya Di bagian sisi sebelah kiri Untuk karena ini kebetulan gue pegang yang untuk sebelah kiri ya Jadi kalau untuk yang sebelah kanan Dia ada di bagian sebelah kanan Dan ini konstruksinya dia slip on Meskipun dia masih pakai tali Jadi lo untuk pakainya itu lebih mudah gitu kan Gampang banget untuk lo pakainya Terus talinya tinggal lo kencengin Si Bushido 2 ini Dia running trail Jadi lo tau ya Running trail itu sepatu yang biasa orang pakai Lari di bukit Atau lari-lari di gunung Ya kan Lari di bukit gitu kan Coba lo pikirin Udah lo nanjak Terus lo lari Wah gokil banget Makanya kalau sepatu lo gak keren Sekeren ini Kebahaya gak sih lo Ya kan Jadi stamina aja gak cukup ya gengs ya Apapun kalau misalnya aktivitas olahraga lo Apalagi yang udah cukup ekstrim kayak running trail itu Kalau gak didukung sama equipment yang mumpuni Itu ngeri juga gitu kan Karena bisa beresiko cedera Ya kan Nah Sila Sportiva ini bikin untuk lo yang Yang seneng Atau untuk kebutuhan olahraga running trail Lari-lari di bukit Atau lari-lari di gunung Jadi apa sih Keistimewaannya Karena kan Itu udah kedengerannya ekstrim banget gitu ya kan Lari di bukit Si La Sportiva Bushido 2 ini Kita lihat ya Nah dia ini pertama konstruksinya Tadi gue bilang dia sleep on Jadi lo pemakaiannya Lo cukup mudah Terus dia juga minim jahitan Kenapa memang minim jahitan Karena ketika si sepatu itu minim jahitan Maka gerakan lo akan lebih leluasa gitu loh Gerakan lo akan lebih fleksibel secara gitu kan Tadi kita udah bahas Ini buat kebutuhan aktivitas lari-lari di bukit atau di gunung Jadi lo butuh fleksibilitas yang tinggi gitu kan Makanya si La Sportiva Bushido 2 ini Dia gak banyak pake jahitan Minim jahitan Ya lo lihat ya konstruksinya ya Nah kayak gini Terus apalagi kelebihannya Otomatis orang kalau misalnya Bayangannya lari di gunung Atau lari di bukit gitu kan Lo akan ketemu dengan medan-medan yang ekstrim Medan terjal Medan licin Ya kan akar Batu Lumpur Atau juga lo bisa mungkin ketemu genangan-genangan air Nah itu gak usah khawatir gengs Jadi si La Sportiva Bushido 2 ini Dia udah pake outsole nya itu Dengan teknologi friction red Ya Teknologi apa disitu Nah si teknologi friction red ini Dia punya grip Nah seperti yang lo lihat ya Grip nya ini udah siap dengan segala medan Mau basah Mau kering Mau batu Mau akar Mau licin Mau terjal Ini udah dibikin Atau didesain Sesepti mungkin Untuk segala medan-medan yang ekstrim Bisa dilihat ya Kayak gini gengs Oke ini bagian luarnya Iya kan Outsole nya Terus kita liat bagian dalamnya Nah Gue coba buka ya gengs Lo bisa liat ya semua ya Di bagian dalamnya Di bagian Inner nya Itu dia udah pake bantalan Dengan teknologi Ortho Light Nah Gue ambil ya Biar bisa Keliatan Kebetulan Bantalan kakinya ini Bisa dicopot Kayak gini gengs Dia sudah berlabel Ortho Light Jadi sekedar info ya Ortho Light itu Satu perusahaan Yang dia khusus bikin Bantalan Untuk beberapa Banyak brand sepatu ya Sepatu-sepatu Ternama pastinya Salah satunya Dipake sama Lasportipa Untuk seri Busido 2 ini Apa sih kelebihan dari Ortho Light itu Pertama Ortho Light itu Pake busa Yang namanya Busa Eva Busa Eva ini Lembut banget gengs Empuk gitu kan Jadi bantalan kaki lu tuh Lebih nyaman Lebih empuk Dengan kekuatan Fleksibilitasnya Yang cukup awet Jadi untuk Sering lu injek-injek gitu kan Dia gak gampang tepek nih Ya kan Tingkat keempukannya itu Bisa tahan lama Jadi ketika lu Aktivitas kayak Running trail ini Kaki lu tetep nyaman Gitu kan Tetep empuk Terus dia juga Breathable Kaki lu gak panas Ya kan Gak apek Dan dia juga Udah dilengkapi Dengan garam antibakterial Supaya kaki lu Gak cepet bau Nah itulah Si Ortho Light Jadi Si bantalan kaki ini Di bawahnya juga Dilengkapi dengan Busa lagi gengs Bisa kelihatan ya Yang warnanya merah ini Nah ini juga empuk Jadi kebayang gak sih lu Udah lu dengan Bantalan Ortho Light Yang empuk Dan nyaman Dengan busa EVA Juga dilengkapi Dengan busa EVA lagi Di bawahnya Yang juga ekstra empuk Jadi lu udah dimanjain banget nih Untuk aktivitas yang ekstrim Di running trail Luarnya dengan Grip friction rate Yang udah cukup Aman Nyaman Nge-grip banget Untuk segala medan Terus Inernya Lu udah dimanjain Dengan busa EVA Bantalan kaki Ortho Light Dilapisin lagi Dengan bagian Bottomnya Bagian dasarnya Juga dengan busa EVA Terus Di bagian sisi Inernya ini Inline nya ini Dia udah dilengkapi juga Dengan busa EVA Secara menyeluruh Jadi kalo misalnya Lu pake nih Untuk beberapa orang kan Ada yang suka Pake sepatu Terus Gak nyaman gitu kan Pake kaos kaki Nah ini bisa lu pake Jadi ketika lu pake Si last sport Tiba busi 22 ini Terus lu Gak pake kaos kaki Itu udah nyaman Jadi rasanya tuh Kenyamanannya Sama aja Kayak lu pake kaos kaki Nah buat lu yang suka Pake kaos kaki Ya otomatis Lebih nyaman lagi pastinya Jadi bebas gitu kan Oke Nah ya Bisa diliat ya Jadi kalo misalnya Lu mau running trail Bukit mana yang lu pilih Gitu kan Gunung mana yang lu pilih Lu bisa Perlengkapan equipmentnya ya Kalo lu pake last sport Tiba busi 22 ini Ini akan coba Akan memberikan Efek mensupport lu Olahraga lu Lari-lari lu Di bukit Atau di gunung lu Itu bisa Lebih jauh Ya kan Karena kenapa Karena udah nyaman banget Gripnya udah oke Dalemnya juga udah nyaman Bantalannya empuk Gitu kan Breathable Pokoknya udah lengkap Ya Oke Kayak gini guys Ini gue masukin lagi ya Nah Jadi buat lo Yang emang Hobi Olahraga-olahraga ekstrim Terutama running trail Atau misalnya Beberapa Kegiatan untuk hiking Juga lu bisa pake Ya orang Lari-lari di gunung aja bisa Apalagi hiking Gitu kan Yang secara Lu juga Gak perlu lari ya Ini udah bisa dipake Kebutuhannya bisa Multifungsi ya Terus secara tampilan Desain Sama Motif warnanya Juga oke nih Kalo misalnya lo pake Buat daily Buat nongkrong gitu kan Buat gaul-gaul Sama temen lo Ini asik juga Terus Kalo misalnya lo Hobi sepedahan gitu kan Ini juga oke Dipake untuk sepedahan Untuk riding Ya Tinggal disesuaikan aja Sama kebutuhan lo Pastinya sepatu ini Menawarkan teknologi Yang sudah Hightech Sudah di reset Gitu kan Dari mulai luar Atas Bawah Sampai ke dalamnya Itu udah Udah perfect banget Udah aman Nyaman Dan safety ya Jadi Menghindari dari cedera So buruan Lo bisa dapetin Sepatula sportiba Busido ini Di Zlatan Adventure Lo mau dateng Ke Offline store nya Yang ada di Zlatan Adventure Cinere Atau Zlatan Adventure Jagakarsa Atau Zlatan Adventure UP Atau Lenteng Agung Atau lo juga Buat lo yang Kaum rebahaners nih Yang mageran mulu Ya engga Lo bisa Buka deh Klik deh Instagram nya Ya kan Buat lo yang belum follow Follow buruan Instagram nya Zlatan Adventure Ya kan Atau Zlatan Adventure Official Jadi gitu Last sportiba Busido 2 Guadion Zlatan Adventure Ciao